berikut ini adalah tutorial bagaimana cara menggunakan equation editor atau membuat rumus dengan menggunakan microsoft word misalkan saya akan menulis formulasi ya, anda masuk ke microsoft word kemudian, di dalam microsoft word, itu kan menunya seperti ini ada yang namanya home anda pilih insert nah, di insert, itu di ujung kanan, disini ada equation kalau misalkan kita klik ke bawah, nah itu bentuknya seperti ini nah, anda tinggal pilih kira-kira bentuk rumus apa yang anda inginkan nah, untuk membuat equation editor disini, ada dua, ada menu bentuk formulasinya seperti apa kemudian, disini ada simbolnya jadi, simbol anda ingin masukkan seperti apa misalkan, saya ingin menuliskan formulasi anda pilih equation saya ingin menuliskan formulasi ini nah, maka secara otomatis menu yang ada di atas itu akan seperti ini bentuknya anda tinggal pilih saja, sesuai dengan kebutuhan misalkan formulasinya A, sama dengan ini anda bisa edit anda bisa edit sekehendaknya anda bisa edit misalkan anda tulis saja disini misalkan G misalkan F, X F kurung buka X kurung tutup sama dengan misalkan anda ingin menuliskan X pangkat 2 nah, kalau pangkat 2 berarti kan 2-nya ada di atas anda tinggal pilih ini misalkan ini anda tinggal desainnya yang mana misalkan ini X pangkat 2 nah, otomatis dia akan menuliskan sendiri ya kalau misalkan anda ingin mengembalikannya lagi seperti ini ya anda coba-coba saja anda tentunya bisa X pangkat 2 ditambah misalkan plus 8Y dikurangi misalkan akar nah, anda ingin memasukkan akar akar 3X anda tinggal pilih insert disini anda pilih equation-nya nah, disini kan ada akar nih anda pilih saja ini akar nah, anda pilih akarnya seperti apa kalau misalkan akarnya seperti ini silahkan anda pilih maka akar misalkan akar 3X 3X kemudian apabila anda ingin menuliskan X pangkat 2 plus 8Y minus 3X dibagi anda tinggal blok saja di blok anda ingin bagi fraction misalkan baginya seperti ini otomatis akan seperti ini di bawahnya misalkan X pangkat 3 minus 2Y yaudah X nah, pangkat 3 anda tinggal masukkan ke sini X pangkat 3 misalkan ini 3 tulis X ya ini di delete ya tergantung kebutuhan delete misalkan ke kanan lagi anda coba-coba saja plus 3Y dikurangi akar 8X akar anda pilih ini akar akar nah, gampang akar 8X gitu nah, kalau misalkan ada kelebihan seperti ini maka anda tinggal delete ya delete kemudian kemudian misalkan X pangkat 3 anda pilih saja ini nah, ini kan ada 2X di sini ada 3X kemudian pangkat 3 nah, seperti ini kalau sekiranya anda ingin memasukkan yang bawah ini semua atau bahkan semua rubus ini ke dalam akar maka anda tinggal block block kemudian anda pilih akar maka otomatis akan jadi seperti ini nah, jadi mudah sesuai dengan opsional yang anda butuhkan kalau ingin keluar anda klik maka otomatis seperti ini berarti satu formulasi sudah selesai ya kita coba formulasi yang lain formulasi yang lain ya seperti biasa anda ingin menulis misalkan insert anda di insert kemudian di sebelah kanan di sini ada equation anda pilih equationnya ya, terserah ini sebenarnya bisa di edit tidak mesti bentuknya seperti ini ya, ini juga mestinya di edit tergantung keinginan anda bagus-bagus kalau misalkan dia sudah ada seperti ini bagaimana cara membuat ini misalkan anda bisa saja di bawah x ya kemudian sama dengan nah, ini kan ada dua ada pembilang dan penyebut anda bisa insert kemudian anda pilih equation nah anda pilih ini tak maka ada pembilang dan penyebut gimana nah ini minus B ya kemudian ada plus minus nah, anda tinggal cari lambangnya di sini ada minus plus ada plus minus nah, ini ada banyak lambang anda tinggal cari oh, plus minus ada di sini plus minus anda klik saja maka otomatis akan muncul plus minus kemudian anda ingin akar setelah itu akar anda pilih ini akar oke silahkan duduk akar kemudian akar kemudian di sini ada B pangkat 2 sebentar ya saya lagi merekam B pangkat 2 anda tulis B oh kalau pangkat itu bentuknya seperti ini maka anda bisa tulis B pangkat 2 kemudian minus A minus 4 AC kemudian dibagi 2 A nah jadi sama inilah equation yang sudah selesai kemudian oke Terima kasih.